Sepakat lawan, sepakat, hanya ada satu kata, lawan, hanya ada satu kata, lawan, Presiden Republik Indonesia, kut**, lawan, Presiden Republik Indonesia, kut**, sekian dari saya, Jodot Basau, kelahirin bisa kelahirin, pastahkan kelahirin, Assalamualaikum. Mahasiswa ini memang dasar manusia biadab, otak binatang, mahasiswa tapi kututur katanya benar-benar penjilat dan kurang ajar. Bukankah kau ada di dunia ini karena ada kontol yang kau ucapkan itu? Apakah ini adalah hasil didikan dari orang tuamu, gurumu dan dosenmu, sehingga dengan seenak jidat dan semanis udelmu, kau mencacimaki seorang Presiden? Apakah pantas, kata kontol yang kau ucapkan itu kau tunjukkan kepada bapakmu? Seorang kepala negara saja kau berani mencacimaki, lantas apa yang sudah kau buat untuk negara tercinta ini? Saudaraku sebangsa dan setanah air, salam hormat, salam NKRI dan salam Nusantara untuk kita semua. Apa itu mahasiswa? Bagi sebagian orang, status mahasiswa merupakan status tertinggi dan dianggap sebagai seorang yang intelek. Bahkan, di suatu tempat tertentu, mahasiswa akan selalu dieluk-elukan untuk menjadi agen perubahan negara dan bangsa ini. Secara umum, mahasiswa adalah sebutan untuk seseorang yang tengah menempuh pendidikan di sebuah universitas, sekolah tinggi, hingga akademi. Meskipun begitu, tidak semua orang dapat menjadi seorang mahasiswa, karena berbagai hambatan dan alasan tertentu. Lalu, apakah kita pernah bertanya-tanya mengenai mengapa kebanyakan yang melakukan unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi rakyat adalah para mahasiswa? Mengapa bukan anak-anak sekolah? Padahal, mereka sama-sama menempuh jenjang pendidikan juga. Apa saja peran mahasiswa untuk bangsa dan negara ini? Menurut Hartaji 2012, mahasiswa adalah seseorang yang tengah menimba ilmu atau belajar dan terdaftar pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, hingga universitas. Sementara itu, Sisboyo 2007 juga mengemukakan definisi mahasiswa, yakni individu yang sedang menuntut ilmu di tingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Saudaraku sebangsa dan setanah air, mahasiswa biasanya dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir, serta perencanaannya dalam bertindak. Maka dari itu, berpikir kritis dan bertindak secara cepat, serta tepat menjadi sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa. Seorang mahasiswa biasanya berusia 18 hingga 25 tahun. Pada usia tersebut, merupakan masa akhir dari remaja dan masa awal untuk fase dewasa, sehingga dapat disebut bahwa usia mahasiswa adalah fase, di mana individu dapat memantapkan pendirian hidupnya. Lantas, apa tanggapan saudara sebangsa dan setanah air, jika ada oknu mahasiswa ketika diberi ruang dan tempat dalam menyampaikan aspirasi di saat unjuk rasa dengan mencaci maki seorang presiden? Apakah nilai kualitas pendidikan yang mereka peroleh benar-benar sangat rendah dan benar-benar sangat dangkal seperti sekarang ini? Apakah serendah itukah harkat dan martabat dari seorang presiden sampai oknu mahasiswa ini mencaci maki lalu disambut dengan teriakan dan sorakan dari teman-temannya itu? Kepada pihak TNI dan Polri, saya sebagai rakyat biasa, sebagai rakyat jelata, benar-benar merasa terpukul dan benar-benar merasa sedih ketika mendengar teriakan mahasiswa yang adalah manusia terdidik yang mencaci maki seorang presiden. Dimanakah marwa dari bangsa ini? Bukankah seorang presiden adalah simbol negara yang harus kita jaga dan kita hormati? Lantas, apakah pihak TNI dan Polri masih diam ketika ada manusia biadab, otak udang binatang, oknu mahasiswa tapi dengan titur katanya yang benar-benar penjilat dan kurang ngajar seperti ini? Atau apakah ini adalah hasil didikan dari orang tuanya, gurunya dan dosennya, sehingga dengan seenak jidat dan semanis udelnya dia mencaci maki seorang presiden? Apakah pantas kata kontrol yang dia ucapkan ini ditunjukkan kepada ayahandanya? Seorang kepala negara saja dia berani mencaci maki. Lantas apa yang kita harapkan dari oknu mahasiswa ini jika tutur katanya sudah sebiadab ini? Saya minta tolong kepada pihak TNI dan Polri agar segera menangkap oknu mahasiswa yang sudah mencaci maki kepala negara ini. Sekali lagi, tolong adili manusia biadab ini. Salam hormat, salam NKRI dan salam Nusantara. Marilah kita tetap berpikir kritis untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.